Ibu kota negara Indonesia akan pindah dari Jakarta menuju ibu kota Nusantara. Berbagai pembangunan dan persiapan telah dilakukan. Masyarakat kota Jakarta pun berharap dengan pindahnya ibu kota ini, Jakarta tetap menjadi daerah yang semakin maju, terutama dari sisi perekonomian. Lantah seperti apa tanggapan warga Jakarta akan rencana kepindahan ibu kota? Kita ikuti laporan Andromeda Arizal berikut ini. Pemirsa ibu kota Indonesia akan segera pindah dari Jakarta untuk menuju ke IKN atau ibu kota Nusantara. Namun pertanyaannya bagaimana nasib Jakarta setelah pindah dari ibu kotanya ke IKN? Nah untuk sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu dasar hukum atau landasan hukum yang sudah berlaku. Yaitu pada Undang-Undang IKN yang telah diresmikan atau disahkan pada 3 Oktober 2023 dalam rapat paripurnanya. DPR sudah mengesahkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Nusantara. Dalam rapat paripurna ini dijelaskan juga pemirsa bahwa untuk mengoptimalkan dan juga untuk melaksanakan pembangunan, terutama terkait dengan pemindahan penyelenggaraan IKN ini, Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 ini dibentuk dan juga disahkan. Setahun kemudian, yaitu tepatnya pada 25 April 2024, Undang-Undang DKJ ini dibuat. Di pasal nomor 63, Presiden penandatangani bahwa Undang-Undang daerah khusus Jakarta yang mengatur pemindahan antara ibu kota Jakarta untuk menuju ke IKN. Kemudian, DKJ atau daerah khusus Jakarta pun juga ini terbantuk. Dan DKJ ini nantinya akan menjadi daerah otonom setingkat provinsi yang juga akan menjadi pusat perekonomian. Kemudian juga akan menjadi pusat ekonomi baik skupnya nasional ataupun juga global. Lalu pemirsa yang menjadi pertanyaan di awal, Jakarta ini nanti akan jadi seperti apa? Kita akan simak bagaimana tanggapan warga Jakarta setelah ibu kota Indonesia ini pindah. Halo Bang, ini dengan Bang siapa? Saya, Heri. Bang Heri, asli dari Jakarta Bang? Saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Tinggal di Jakarta? Tinggal di Jakarta. Bang, ini setelah Jakarta nanti secara resmi sudah tidak menjadi ibu kota Indonesia lagi Bang. Nah, menurut abang Jakarta pantasnya jadi apa ya Bang ya? Ya, pantasnya tetap jadi kota pusatnya ekonomi Indonesia Bang. Di Jakarta kan sudah fasilitas sudah lengkap, semua sudah lengkap. Tetap, walaupun Jakarta pindah, ibu kota pindah, insya Allah Jakarta tetap eksis lah ya. Menurut ibu dengan pindahnya dari Jakarta ke IKN, ibu harapkan Jakarta seperti apa sih ibu? Saya sih mengharapkan Jakarta ya jangan berubah, tetap perekonomiannya berjalan. Karena kalau di sana kan kayak kita yang orang Depok lagi nih saya jauh. Oke. Ibu, ibu ini kan Jakarta pindah nih ibu. Ibu kota Indonesia kan pindah dari Jakarta ke IKN. Nah, Jakarta ini menurut ibu, harusnya Jakarta jadi apa sih ibu? Menurut saya sih harus tetap jadi ibu kota ya jauh ke IKN. Kalau saya pengen ke istana IKN, sana jauh banget saya. Kalau di sini kan saya bisa, naik bis juga nyampe, walaupun dari Depok. Kalau dari IKN jauh? Jauh, kalau IKN harus naik pesawat kan. Ibu ini kan ibu siapa? Ibu Eni. Ibu Eni, ibu Eni. Ibu Eni, kalau nanti ibu, ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta ke IKN. Nah, menurut ibu Jakarta jadinya seperti apa sih ibu? Sepertinya kayaknya Jakarta yang tadinya, ibu kotanya di Jakarta ya, tadinya kan rame. Kalau kita pindah ke IKN, kayaknya gimana ya? Sepi, sepi juga kejauhan. Sepertinya juga perekonomian kayaknya kurang deh ya. Abang orang Jakarta bukan, Bang? Siap? Orang Jakarta. Asli orang Jakarta, Bang? Asli. Abang ketahukan, Bang. Jakarta ini dari ibu kota Indonesia akan pindah ke IKN. Iya, betul ya. Nah, tanggapan Abang, Bang. Dengan pindahnya ini Jakarta akan jadi seperti apa sih, Bang? Ya, menurut saya gimana ya? Ya, mungkin saja ya tetap seperti biasanya. Cuman ya, mungkin nanti akan rada-rada sepi mungkin. Atau bagaimana kita lihat ke depannya, akan tidak tahu seperti apa. Oke, harapan Abang nih, dengan Jakarta yang pindah. Apa ibu kota Indonesia yang pindah? Ya, semoga ya ibu kota Jakarta semakin maju dan nikahnya juga semakin maju. Nah, memirsa itulah tadi tanggapan dari sejumlah warga Jakarta dan juga warga sekitar Jakarta terkait dengan Jakarta ini akan jadi seperti apa setelah nanti ibu kota Indonesia pindah dari Jakarta untuk menuju ke IKN. Beragam tanggapan masyarakat pun juga tadi bermunculan yang utamanya adalah diharapkan dengan nanti pindahnya ibu kota ke IKN, Jakarta akan tetap berkembang. Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan juga bisa terus memberikan manfaat ya, terutama bagi warga Jakarta dan juga sekitar kota Jakarta. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.